Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani rahimahkumullah Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Untuk bersama-sama belajar Mudah-mudahan pertemuan kita barakah dan manfaat Amin Allahumma, amin Saya akan memberikan contoh Bagaimana cara pandang orang-orang soleh Jadi orang-orang soleh, wali-wali Allah Hamba-hamba pilihan Allah itu Beliau-beliau radhi Allahumma ajma'in Bisa melihat kebaikan dalam segala hal Bisa melihat kebaikan dalam segala hal Salah satu contoh adalah apa yang pernah diajarkan oleh Bah Umar Syahid Pacitan atau yang dikenal dengan Bah Umar Tumbuh Almarhum Yang wafat pada usia 107 tahun kalau saya tidak salah Bah Umar Syahid sebagai seorang ulama yang luar biasa Beliau menjadi tempat urjukan masyarakat Suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang mendatangi beliau Almarhum rahimahullah Dan berkata kepada beliau Bah saya barusan ditipu orang puluhan juta Saya barusan ditipu orang puluhan juta Ibu ini curhat mengeluhkan apa yang beliau alami Tetapi jawaban Bah Umar membuat sang ibu kaget Terkejut ya Dan tidak menyangka mendapatkan jawaban seperti itu Karena Bah Umar meningkatkan kualitas sang ibu Sembari perkata Bersyukurlah kepada Allah Makasih ibu kaget Saya ini lagi dapat musibah Saya kehilangan uang puluhan juta Kok saya disuruh bersyukur Maksudnya gimana Mbah? Maka Mbah Umar almarhum rahimahullah Menjawab Bersyukurlah Karena Allah menjadikan engkau orang yang tertipu Bukan orang yang menipu tersebut Artinya Tidak dijadikan sebagai ahli maksiat Dijadikan orang yang diberi ujian Berarti tanda orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ehwani rahimahullah Begitu pula kalau kita baca dalam Kitab Ihya'ulimuddin Pernah diceritakan disitu Kala Rajulun disahal radiyallahu ta'ala anuh Pernah seseorang berkata kepada Seorang ulama bernama sahal radiyallahu ta'ala anuh Dakhalalisubayti Seorang pencuri masuk ke dalam rumahku Wa akhada mata'i Dan dia mengambil barang-barang berharga ku Semua diambil oleh pencuri tersebut Maka sahal memberikan jawaban yang Sama dengan bahumar syahid tadi yang saya ceritakan Oh syukur Allah ta'ala Bersyukurlah kepada Allah ta'ala Ya bersyukurlah kepada Allah ta'ala Jadi ditingkatkan kualitas cara pandangnya Bersyukur bagaimana Seandainya setan masuk ke dalam hatimu Dan mencuri tauhidmu Antas apa yang akan kamu berbuat Ikhwani rahimah kemullah Syekh Sahil mengajarkan Untuk mensyukuri bahwasannya Pencuri tadi hanya masuk ke dalam rumah Dan mengambil barang Tetapi bukan setan yang masuk ke dalam hati Dan mengambil tauhid Keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beginilah cara orang-orang soleh Memandang setiap peristiwa Selalu dipandang dengan kacamata akhirat Dengan kacamata yang mendekatkan orang itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diajarkan berkeluh kesah Ya tidak diajarkan menyesali Apa yang dialami Apa yang terjadi Tetapi diajari untuk melihat yang baik-baik Nah selama ini Dalam bisnis, dalam bekerja Ya dalam kita bergaul dengan masyarakat Mungkin cara pandang kita masih keduniaan Kita tidak melihat bagaimana Allah memberikan Banyak nikmat kepada kita semua Di balik apa yang sedang kita alami Misal ketika seorang sedang sakit Sakit itu memang gak enak ya Sakit itu memang gak enak Tetapi dengan sakit tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Sedang meningkatkan pahalanya Pahalanya dijadikan berlipat-lipat Dosanya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dosanya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diberi kesadaran akan Nilai nikmat sehat itu sendiri Ikhwani rahimahumullah Tapi kita gak bisa melihat yang seperti itu Yang kita lihat adalah Wah saya sakit, saya gak enak dan lain sebagainya Karena itu mari kita belajar Untuk meningkatkan cara pandang kita Agar bisa mandang segala sesuatu Dengan hal-hal yang jauh lebih baik Dan jauh lebih bermanfaat Sehingga kita meninggalkan Keluh kesah Yang tidak ada manfaatnya Mudah-mudahan Ngaji singkat ini Barakah Mengenang nasihat orang-orang soleh Jazakumullah khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaihissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh